Intro Puji Tuhan salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan Yang diberi tema Nantikanlah Tuhan Firman Tuhan terdapat di dalam kitab kejadian fasal yang kelima belas ayat yang ke enam Firman Allah berkata Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Latar belakang ayat ini diceritakan ketika pada satu saat Allah datang kepada Abraham dan berkata Jangan takut Abraham akulah perisaimu upamu akan sangat besar Lalu Abraham berkata kepada Tuhan Tuhan karena Engkau tidak memberikan aku keturunan maka aku akan meninggal Tanpa mempunyai seorang anak pun Dan hambaku Eliasar dialah yang akan menjadi ahli warisku Tetapi Tuhan datang kepada Abraham di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima Disitu dikatakan Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya Demikian Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu Melainkan anak kandungmu Dialah yang akan menjadi ahli warismu Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman Coba lihat ke langit Hitunglah bintang-bintang Jika Engkau dapat menghitungnya Maka firmannya kepadanya Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Tuhan datang kepada Abraham Karena Tuhan tahu apa yang sedang dirasakan oleh Abraham pada saat itu Tuhan mengerti apa yang ada di pikiran Abraham Tuhan mengerti apa yang ada di hati Abraham Sehingga Tuhan datang dan berkata Abraham jangan takut Akulah perisaimu Tuhan meneguhkan iman Abraham Bahwa Tuhan adalah pembela dalam hidupnya Dan ketika firman Allah datang kepada Abraham Firman Allah di ayat yang ke-6 tadi dikatakan Mendengar firman itu Maka timbullah iman di dalam hatinya Dan hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran Bapak Ibu yang dikasih yang diberkati oleh Tuhan Apa yang kita dengarkan Itu seringkali mempengaruhi hati dan pikiran kita Hari-hari ini ada banyak berita-berita yang disampaikan Baik melalui televisi Melalui sosial media Banyak hal-hal yang kita dengarkan Banyak hal-hal yang kita lihat Dan seringkali itu membuat hati kita menjadi cemas Seringkali membuat hati kita menjadi takut Kita menjadi khawatir Hari esok sepertinya sudah tidak ada lagi Apa yang kita dengarkan itu seringkali mempengaruhi kehidupan kita Ibarat kalau orang makan Apa yang kita konsumsi Apa yang kita makan Itu mempengaruhi kesehatan kita Demikianlah Saya cuma mau sampaikan kepada kita Berbanyaklah Berbanyaklah Dengar firman Tuhan Berbanyaklah membaca kebenaran firman Tuhan Karena hanya firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kita Hanya firman Tuhan yang bisa menumbuhkan iman kita kepada Tuhan Ketika kita melihat sekeliling kita Sepertinya sudah tidak ada kepastian Tetapi di dalam firman selalu ada kepastian Yang Tuhan janjikan kepada umat yang percaya Kepadanya Roma fasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata Iman timbul dari mendengarkan akan firman Kristus Hanya firman yang dapat menumbuhkan iman kita kepada Tuhan Bukan yang lain Bukan berarti kita sudah tidak boleh lagi nonton televisi Bukan berarti kita tidak boleh lagi melihat sosial media Internet Boleh Tetapi biarlah kita minta Tuhan berikan kami filter Kepada mata Kepada telinga kita Agar apa yang kita lihat Kita baca itu Itu ada saringannya Ada yang tersimpan dan yang tidak perlu kita buang Kita buang Sehingga kita tetap bisa menerima informasi Yang baik dari luar Dan kita juga bisa mendapat kekuatan Dari firman Tuhan yang kita dengarkan Kita kembali ke Abraham tadi Ketika Tuhan berkata kepada Abraham Bahwa Tuhan akan memberikan dia Seorang keturunan Memberikan dia keturunan Usia Abraham sudah tidak muda lagi Kurang lebih usianya 75 tahun Dan istrinya 65 tahun Secara usia bisa dikatakan Sudah tidak produktif lagi Sudah tidak muda lagi Sudah tidak muda lagi Tetapi kita melihat akan janji Tuhan Abraham tidak pernah tidak percaya Dia selalu yakin apa yang firman Allah katakan Sekalipun dia harus menunggu janji itu Kurang lebih 24 tahun Kurang lebih 24 tahun lamanya Dan anak orang-orang muda sampai yang lanjut usia Saya mau memberitahukan bahwa kita punya Tuhan yang hebat Kita punya Allah yang besar Kita punya Allah yang berkuasa Janjinya tidak pernah berubah Dan tidak ada yang mustahil bagi dia Kalau Allah yang berjanji Maka dia pasti akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita Lambat atau cepat Itu pasti terjadi Apapun situasi yang sedang kita alami hari-hari ini Tetaplah percaya Nantikanlah Tuhan Dan jangan goyah Kita tidak perlu tahu bagaimana caranya Tuhan menolong kita Sebab Tuhan punya banyak cara Untuk melakukan semuanya Saya teringat Ketika saya berdoa buat saudara saya Yang sudah tinggalkan imannya kepada Tuhan Saya berdoa, saya bergumul, saya minta kepada Tuhan Agar Tuhan kembalikan dia ke jalan yang benar Agar dia kembali kepada Tuhan Yesus Saya menanti jawaban itu tidak satu tahun, dua tahun Tetapi kurang lebih dua puluh tahun saya berdoa Dan ketika tiba waktunya Tuhan Tuhan sendiri yang menyatakan kuasanya dengan caranya Dan kalau saat ini saudara saya itu bisa kembali kepada Tuhan Saya tahu itu semua karena Tuhan Bukan cuma dia Tetapi bersama dengan anak-anaknya Kita tidak perlu tahu bagaimana cara Tuhan Tetapi yang Tuhan mau kita tetap percaya Bahwa dia Allah yang bertindak bagi kita Roma Fasal yang ke-11 Ayat yang ke-33 Sampai 36 mengatakan Siapakah yang mengerti pikiran Tuhan Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya Segala sesuatu adalah dari dia Oleh dia dan kepada dia Allah melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya Menurut kuasanya dan menurut waktunya dia Yang harus kita lakukan hanyalah percaya kepada firmannya Puji Tuhan Lakukan apa yang menjadi bagian kita Saudara yang bekerja Mungkin harus bekerja dari rumah Lakukanlah bagian saudara Saudara yang belajar Mungkin harus belajar dari rumah Lakukanlah bagian saudara Saudara berusaha Saudara berdoa Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Itu bagian kita Maka Tuhan sendiri yang akan melakukan Apa yang menjadi bagiannya dalam hidup kita Puji Tuhan Apa yang tidak pernah kita lihat Yang tidak pernah kita dengar Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita Semua itu Tuhan sediakan Bagi setiap orang yang mengasihi dia Puji Tuhan Dan kita melihat Janji Allah kepada Abraham Dalam penantian yang cukup panjang Ketika Abraham berumur 100 tahun Lahirlah anak perjanjian itu Yang diberi nama Isa Dan setelah dewasa Ishak menikah Dan mempunyai dua orang anak Yaitu Yaakub dan Esau Dan dari keturunan Esau Dari keturunan Yaakub Maaf saudara Dari keturunan Yaakub Lahirlah 12 suku bangsa di Israel 12 suku di Israel Dan sampai kepada kelahiran Sang Juru Selamat Dunia Yaitu Tuhan Yesus Kristus Janji Allah tergenapi Melalui keturunan Abraham Setiap jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita Itu pasti yang terbaik Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita Ular beracun kepada anaknya yang minta roti Atau memberikan batu kepada anaknya yang minta telur Dia pasti memberikan kepada kita yang terbaik Asal kita menanti dengan sabar Waktunya Tuhan dalam hidup kita Pertolongannya tidak pernah terlambat Puji Tuhan Pengkotbah berkata Segala sesuatu indah pada waktunya Karena itu Mari saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Nantikanlah Tuhan dalam hidupmu Dan percayalah Bahwa dia yang akan bertindak bagimu Bagaimanapun keadaan kita pada pagi hari ini Tetap kita mempercaya hanya kepada Tuhan Puji Tuhan Pujian lama berkata Tidak terbatas kuasa Tuhan Semua dapat dilakukan Apa yang mustahil bagi manusia Itu tidak mustahil bagi Tuhan Dan ketika kita percaya Maka mujizatnya nyata di dalam hidup kita Puji Tuhan Biarlah ini menjadi iman kita Kita mau tetap menentikan Tuhan Biar dia yang bertindak bagi kita Mari kita sama-sama melakukan doa kita kepada Tuhan Tuhan Yesus Bapak kami yang ada di dalam surga Kami bersyukur kepadamu Kami punya Tuhan yang hebat Kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah Kuasamu tetap sama Apa yang kau lakukan di masa yang lampau Engkau pun sanggup melakukannya saat ini Di dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu Karena itu Tuhan Tanamkan firman yang sudah kami dengarkan Agar kami tidak goya Keadaan di sekeliling kami bisa berubah Tetapi Tuhan kami tidak pernah berubah Dan hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan saat ini kami mau berdoa Buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi Di tengah-tengah bangsa kami Ada maksud Tuhan di dalamnya Dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan memulihkan Bangsa kami dengan kuasamu Engkau memberikan bangsa kami Kesehatan yang dari Tuhan Engkau memberikan keselamatan kepada bangsa kami Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Para pemimpin-pemimpin Para pemerintah yang ada Tuhan pakai mereka dengan hikmat yang dari surga Sehingga mereka dapat menjakukan setiap tugas-tugas mereka Sesuai dengan isi hati Tuhan Tuhan pulihkan perekonomian di negara kami hari-hari ini Tuhan Mereka yang menjadi korban Baik ada di rumah sakit Maupun mereka yang pemutusan hubungan kerja Tuhan engkau tolong mereka Biarlah engkau menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka Kami tahu engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan mereka Bahkan engkau yang memulihkan kesehatan mereka juga Kami mau berdoa buat umat Tuhan yang ada Biarlah engkau melawati jemaatmu yang ada di tempat ini satu persatu Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang susah Tuhan hiburkan Yang di dalam beban yang berat Engkau memberikan mereka kelegaan Tuhan Karena engkau lah jawaban di dalam kehidupan kami Engkau lah masa depan kami Bapak Kami berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan Biarlah mereka boleh melihat dan alami kasih Tuhan juga di dalam kehidupan mereka Kasih Tuhan yang tidak terbatas itu Nyata di dalam setiap kehidupan umat manusia Khususnya orang yang percaya kepadamu Tuhan kami berdoa juga buat setiap kami Yang telah mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Beri kami kekuatan untuk dapat tetap percaya Dan tetap menantikan Tuhan di dalam hidup kami Karena kami tahu pertolongan kami hanya datang daripadamu Terima kasih buat firmanmu Jadikan kami sebagai pelaku firman yang sesuai kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Jadikan kami sebagai pelaku firman yang sesuai kehendakmu